Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan pembangunan infrastruktur di Lombok, Lusa Tenggara Barat, Pasca Gempa, akan terus dilakukan. Bangunan yang segera dibenahi di antaranya pasar, sekolah, masjid, dan perumahan. Hal itu diungkapkan Basuki Hadi Mulyono usai melaporkan perkembangan rehabilitasi Pasca Gempa Lombok kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Pasca Gempa 6,9 skala Richter yang terjadi pada minggu malam kemarin telah menambah kerusakan di titik yang berbeda. Selanjutnya, Kementerian PUPR akan membenahi sejumlah bangunan rusak dengan teknologi RISHA, sebuah pendekatan teknologi yang menggunakan struktur bangunan tahan gempa. Selain itu, Wakil Presiden Yusuf Kala berencana menyambangi Lombok dalam waktu dekat untuk memantau proses rehabilitasi dan distribusi bantuan kepada para korban Pasca Gempa. Tadi malam, itu ada sekitar tadi kami juga baru ada diskusi dengan memberi penjelasan pada jurnalis. Ini kan dibawah koordinasi Bapak Dirjen Cipta Karya. Itu ada sekitar 36.000 yang rusak, berat. Sampai saat ini, Pak? Iya, sebelum tadi malam, keempat tadi malam, ya. Udah 36.000, bukan sekian ratus, 140, 140 atau 150 sekolah. Detailnya saya enggak enggak ini ya. Tapi ada ratusan misalnya sekolah dan rumah sakit, pasar. Itu harus kita kerjakan secara senpa. Saya kira kalau yang itu enggak akan ada kesulitan karena kita sudah tugaskan semua BUMN sudah di sana. Nindya Karya, Brantas, Bijaya Karya.